Serangan kelompok militan Hamas Palestina pada Sabtu 7 Oktober kemarin membuat Israel terkejut. Pasalnya, pasukan Israel sedang dalam kondisi tidak siap. Akibatnya, lebih dari 600 warga sipil tewas dan ribuan lainnya terluka. Mantan Jenderal Pasukan Pertahanan Israel, Mayor Elran, mengakui Hamas berhasil menyembunyikan rencana mereka. Hal ini tentu menjadi pukulan besar bagi intelijen Israel. Kedati demikian, Elran yakin ada hikmah yang bisa diambil dari serangan tersebut. Pihaknya, kini telah melakukan penyelidikan dan evaluasi secara mendalam. Seperti diketahui, konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung selama beberapa dekade. Namun, konflik semakin memanah saat kelompok militan Hamas yang berbasis di jalur Gaza menyerang Israel pada Sabtu kemarin. Dilaporkan ada ribuan rudal yang diluncurkan ke kota-kota musuh. Israel yang tak terima diserang langsung menyatakan perang dengan Palestina. Pasukan Angkatan Udara juga telah melakukan serangan palasan pada Minggu 8 Oktober hari ini. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas ada 313 orang dan 1.990 lainnya terluka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.